rambatan Doraemon nama burung yang unik ya entah kenapa dinamakan Doraemon mungkin karena muka burungnya ini yang cukup imut ya posturnya juga bulet dan mengemaskan jangan salah sangka ya nama rambatan Doraemon itu adalah nama dagang aja burung yang lebihnya merayap di pohon ini nama aslinya adalah burung munguk loreng memiliki nama ilmiah Sita azurea kalau orang bulet menyebutnya dengan nama Blunate burung ini berasal dari family Citidae dan genus Sita genus Sita terdiri dari 15 spesies yang tersebar di seluruh dunia dua diantaranya bisa ditemukan di Indonesia dengan merek dagang burung rambatan ada dua jenis burung munguk atau rambatan ini di Indonesia pertama ada munguk loreng yang biasa dipanggil rambatan Doraemon ini dan satunya lagi ada burung munguk beledu atau yang biasa dipanggil dengan nama rambatan paruh merah tersebaran burung ini dibagi menjadi tiga subspesies yang tersebar meliputi semenanjung Malaya, Sumatra dan Jawa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di Aviary BDW Channel Indonesia salah satu perpustakaan hidup burung-burung nusantara tempat kita belajar langsung seputar dunia burung seputar informasi ilmiah, perilaku, sampai pola perkembang biakan burung-burung hutan ini ya yang sebelumnya tidak kita ketahui atau jarang kita temukan informasinya di dunia maya wih, cukup banget ya nah, selasang kali ini yang akan kita amati langsung ini si burung rambatan Doraemon si burung merambat yang aslinya namanya mungguk loreng ya kenapa kenapa dinamakan Doraemon gak tau ya itu hanya nama pasar aja mungkin selain mukanya dan warnanya sama kayak Doraemon tokoh kartun yang dari Jepang sahabatnya Nobita itu ini makanya dinamakan Doraemon burung rambatan kalau asal nama rambatan sih karena memang burung ini hobinya merambat ya dari pohon ke pohon makanya dia dinamakan burung rambatan karena tidak nangkering kayak burung-burung lain melainkan merambat burung mungguk loreng ini memiliki nama ilmiah Sita azurea kalau orang buleh menyebutnya dengan nama Blunatech burung ini berasal dari familia sitidae dan genus Sita genus Sita sendiri terdiri dari 15 spesies ya di seluruh dunia dua diantaranya bisa ditemukan di Indonesia dua-duanya punya merek dagang burung rambatan jadi ada dua spesies burung rambatan atau burung mungguk ini di Indonesia pertama ada burung mungguk loreng ini yang dipanggil dengan nama rambatan Doraemon nah satunya lagi ada burung mungguk beledu atau biasa dipanggil dengan nama rambatan paruh merah persebaran habitat burung ini dibagi menjadi tiga subspesies ya yang tersebar meliputi semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa di sini kita masukkan sepasang ya burung rambatan Doraemon ini tujuannya ya biar bisa bergembang biak sekaligus kita bisa amati perilaku mereka sehari-hari setidaknya menyerupai di habitat liarnya ya kebetulan di sini pasangan burung rambatan Doraemon ini ya memang sudah berjodoh dan terpantau kawin semoga aja ada kabar baik nantinya karena ekosistem yang kita bangun di aviary kita ini ya sudah menyerupai di habitat liarnya ya di aviary ini habitat mereka ada di semua pepohonan merayap dari satu pohon ke pohon lain untuk mencari makan jadi ini tipe ke burung penjelajah ya tapi di luar itu mereka bersembunyi di tajuk-tajuk tinggi di pohon pule dan bau bab ini yang daunnya memang rindang ya dan tersembunyi mereka itu keluar hanya saat cari makan aja jarang-jarang ya kita bisa melihat ritual kawin mereka seperti ini inilah tujuannya kita bikin aviary ini selain untuk melestarikan mereka tentunya di luar habitatnya sekaligus kita bisa pantau langsung ya perilaku-perilaku mereka yang gak kita tahu sebelumnya karena di alam liarnya ya memang susah untuk bisa mendapatkan momen-momen seperti ini secara langsung apalagi untuk mendokumentasikannya ya ini salah satu caranya kudurnya dibawakan suka bumi ini mah kudurnya dibawakan suka bumi ini mah berubahan man kemarin gak rayu-rayu orang kawin dulu sudah gimana rambatan? sudah terpantau kawin ini dicirian wilayah ini kebetulan ini ada hujan buatan sedang turun ya sepertinya ini memang cuaca sedang panas banget jadi di aviary ini sengaja kita bikin hujan buatan seperti ini ya ini disetel otomatis jadi jika kelembapan terlalu tinggi otomatis hujan akan turun dan burung-burung tidak kepanasan mereka langsung seneng ya jadi biasanya langsung mandi di daunan ini kayak burung opior paruh tebal ini mereka bisa meninginkan badannya ini bagus untuk burung-burung juga bagus untuk talemannya biar kadaka-kadaka itu enggak hangus ya kebakar selain rambutan Doraemon ini ada burung yang bersarang di lubang-lubang pohon juga di sini salah satunya ya ini si burung paruh bengkok terkecil ini burung serindit Sumatra sengaja kita masukkan sepasang jodohan ya ini di aviary biar bisa berkembang biak jadi kita amati langsung nih bagaimana mereka nanti berinteraksi dengan burung-burung kecil lain yang memang bersarangnya di lubang-lubang pohon ya berantem nggak mereka rebutan nggak sih gitu karena burung rambutan Doraemon ini memang selalu nyobain ya kalau ada lubang-lubang ya dia penasaran dimasukin gitu mereka menjelajah dari pohon satu ke pohon lain ke glodok satu ke glodok lain kepo ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh